Puluhan wanita pelayan kafe di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan terjaring razia narkotika yang digelar petugas gabungan. 8 orang diamankan dengan tanah positif mengkonsumsi narkotika jenis benzo dan sapu. Petugas gabungan dari BNN Kabupaten Tanah Toraja bersama TNI Pori melakukan razia narkoba ke sejumlah kafe di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dari salah satu kafe, petugas gabungan memeriksa dan melakukan tes urin kepada puluhan wanita pelayan kafe dan pengunjung. Dari ketiga lokasi berbeda, BNN Kabupaten Tanah Toraja menemukan 8 orang positif mengkonsumsi sabu dan narkotika jenis benzo. Para pelaku yang terjaring razia, 5 diantaranya wanita pelayan kafe dan 3 lainnya pengunjung. Ditemukan 3 orang laki-laki yang positif sabu. 4 orang yang di jendana itu menggunakan obat densol. Dan 1, 2, 3, sama orang lainnya menggunakan obat densol. Selanjutnya, 8 orang yang terjaring razia narkotika diamankan pihak BNNK Tanah Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!